Nah itulah kemudian mereka congkel satu persatu Dan pada saat mereka mengambil itu, menambangnya Itu hanya dengan alamiah juga Makanya ukuran patahnya tidak sama Nah disitu dulu pernah ada gunung api aktif kemudian mati Gunung api itulah yang memiliki aliran mahma saat itu Dan kemudian aliran mahma itu keluar Kemudian membeku dan merekah Legenda mitos itu muncul karena ketidaktauan masyarakat Dia bangun ketidaktauan seperti itu Semakin jauh dari sumber bahan Semakin kecil material yang bisa terbawa oleh tenaga manusia Pada video di bagian pertama sempat dijelaskan Bahwa asal dari batuan gunung padang Berasal dari gunung padang sendiri Yang dulunya merupakan sebuah gunung api purba aktif Yang kemudian mati Di bawah teras satu itulah yang banyak tertumpuk batuan alamiah Yang kemudian berbeda susunannya Dengan struktur pun dan gunung padang itu Disitulah saya menyatakan bahwa Benar, mau bukti bahwa Sumber batuan itu adalah gunung padang sendiri Nah, batuan itu sendiri Kan analisis untuk sumber batuannya Pertama di penelitian di tahun 97 Saya bersama almarhum Pak Dr. Tornumi Juwantono Dan juga Prof. Suti Nobronto dan tim Juga melakukan analisis batuan lagi Untuk membuktikan bahwa batuan itu berasal dari gunung padang sendiri Nah, Pak Suti Nobronto ini adalah ahli gunung api purba Membaca semua data tentang kegunung apian pada masa lalu Oleh karena kawasan gunung padang itu belum ada Nama gunung api purbanya Beliau mengatakan itu menyebutnya dengan gunung api purba karya bukti Nah, disitu dulu pernah ada gunung api aktif Kemudian mati Gunung api itulah yang memiliki aliran mahmah saat itu Dan kemudian aliran mahmah itu keluar Kemudian membeku dan merekah Membeku dan merekah itu dia membentuk balok Nah, membeku dan merekah itu dalam peristiwa geologi bisa ada dua Ada yang disebut dengan kolum narjoin Karena dia berbentuk balok, berbentuk kolok Dan yang paling sempurnanya kata teman-teman di geologi itu bisa berbentuk segi delapan Jadi kalau salah juga Bila yang mengatakan itu semuanya segi lima Karena, kenapa dia katakan segi lima Kadang-kadang dikaitkan dengan agama Islam ya Itu, enggak Jadi kolum narjoin itu batuan prismatik Dan mempunyai segi yang banyak Yang paling sempurna itu segi delapan Nah, kalau kita lihat di bukit sebelah Itu juga ada si lava yang membeku dan merekah itu Membentuk lempeng Seed join Jadi ada kolum narjoin, ada seed join disitu Nah, itu terbentuk Kata teman-teman geologi itu prosesnya antara 1-2 juta tahun yang lalu itu Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Sutikno Bronto Setelah terbentuk kolum narjoin di sekitar Gunung Padang itu juga pernah rubuh Karena itu kayak ibaratnya kan Pada saat dia terbentuk kan bagus tuh Kemudian rubuh Itu rubuhnya sekitar 5.850 tahun sebelum masih Nah, setelah itulah kemudian Masyarakat Prasejarah datang Masyarakat Austro-Indonesia datang Dalam rubuhnya Austro-Indonesia Karena dia yang memiliki Kebudayaan untuk pengawanan lalu luhur Membuat konstruksi di Gunung Padang itu Menggunakan kolum narjoin itu Balok-balok batu under seed itu Kalau dilihat lagi Misalnya di Syed itu Unsur-unsur vulkaniknya jelas banget Gunung apinya juga diwakili betul Oleh si balok-balok batu Gunung Padang itu Batu kekartiang atau kolum narjoin adalah struktur geologi yang dimana kumpulan patahan yang saling berpotongan dengan jarak yang berdekatan Kolum narjoin dihasilkan oleh pendinginan aliran lava dan badan magma atau lava lainnya Pendinginan menyebabkan kontraksi yang pada gilirannya menyebabkan patah Rekahan merambat dari atas dan bawah aliran ke dalam menuju pusat Ketika lava tersebut mendingin akan terjadi pengkerutan Hal ini terjadi Karena benda panas pada umumnya mengambil ruangan lebih daripada benda yang dingin Bayangkan saja dengan uap panas sederhananya ketika kita membuka tutup ceret yang panas Udara panas ingin keluar dan menyebar ke udara Bayangkan juga aliran besar magma cair panas yang mengendap Lapisan luar mulai mendingin dan warnanya menjadi gelap dari oranye menjadi hitam Saat mendingin ia perlu menyusut sedikit karena bahan yang panas biasanya memakan lebih banyak ruang daripada bahan yang lebih dingin Karena penyusutan ini permukaan lava mulai retak Namun retakan ini tidak selalu terjadi secara acak Bongkahan ini mulai terbentuk di lapisan atas lava yang paling cepat mendingin Ketika tingkat lava yang lebih rendah mulai mendingin Lava tersebut juga tertarik ke dalam bentuk di bawah setiap pusatnya Dengan cara ini lava mendingin dan berkontraksi ke dalam silinder-silinder tersebut Biasanya mulai terbentuk dari atas ke bawah hingga ke tengah atau bahkan dasar aliran lava Diameter kolom dapat bervariasi dari 3 meter hingga beberapa sentimeter Dan tingginya dapat mencapai 30 meter Biasanya berbentuk paralel dan lurus Namun bisa juga melengkung dan diameternya bervariasi Jumlah sisi masing-masing kolom dapat bervariasi dari 3 hingga 8 dengan 6 sisi yang paling umum Pola dominan heksagonal muncul karena tegangan kontraksi paling efisien Dihilangkan dengan 3 patahan yang berpotongan pada sudut 120 derajat Yang pada gilirannya menciptakan poligon berisi 6 Kolom diorientasikan tegak lurus terhadap permukaan pendingin utama Aliran lava dan benda kayu lainnya Sambungan kolom dapat membentuk kolom heksagonal yang hampir sempurna Bergantung pada seberapa halus dan baik campuran lava saat mendingin Para ilmuwan juga berpendapat bahwa pendinginan yang lebih cepat Seperti ketika lava terkena air juga dapat membantu pembentukan kolom-kolom ini Contoh yang paling mudah di sekitar kita bisa dilihat di area pesawahan Ketika musim kemarau, lahan-lahan pesawahan tidak dialiri air menjadi kering Dan membentuk retakan dan pecahan Begitulah alam bekerja Nah itu kan banyak balok-baloknya disitu Nah itulah kemudian mereka congkel satu persatu Dan pada saat mereka mengambil itu, menambangnya Itu hanya dengan alamiah juga Makanya ukuran patahannya tidak sama Kecuali kalau betul-betul dipotong ya Akan dapat ukuran yang sama Itu yang kemudian mereka tidak mengukir Mereka hanya mengambil dari sumber itu Mereka congkel, kemudian mereka pindahkan Nah proses pemindahan itu Bagaimana mereka menyusun itu Bisa kita buktikan di konstruksi Gunung Padang itu sekarang Jadi saya sudah ekskavasi itu Misalnya di teras dua yang jelas banget itu Pada saat saya ekskavasi itu Ada ujung kolom narjoin disini Dan ada susunan pendendrundaknya itu Di sisi luarnya Antara sumber alamiah dengan susunan budaya itu Ada bagian yang kosong sebelah atasnya Makin ke bawah makin rapat Dan itulah kemudian mereka membentuk halaman teras Kalau saya pilih itu Mereka tambang Mereka pilih Kemudian mereka pindahkan Dan kemudian mereka susun Kenapa ada kata dipindahkan itu Karena sumbernya itu ada di teras satu Sementara mereka membangun sampai teras lima Yang tidak dekat dengan sumber Masyarakat datang ke satu tempat Karena dia melihat sesuatu yang aneh Disitulah sebenarnya mitos legenda itu muncul Di masyarakat Gunung Padang Karena belum ada penelitian saat itu Mereka mengatakan ada legenda tentang sumber batu itu Dikatakan dalam legenda masyarakat itu Di cerita lokal masyarakat itu Sumber batunya ditegal waktu Dekat di Kampung Gunung Melati Kemudian diukir Diciukir Kadahana malciukir Kemudian dicuci di empang Dan setelah dicuci di empang Baru dijadikan pendendrundak di Gunung Padang itu disusun Arkeologi harus membuktikan hal itu Tapi tidak harus membantah Pengetahuan masyarakat itu Itu milik masyarakat Nah Kalau dia diukir Diciukir Ditambang Ditambang dulu Misalnya dia betul ditambang Di Tegal Watu itu Harusnya batuannya sama Tapi dari analisis petrografi Itu berbeda Bentuknya juga berbeda Kalau dia betul diukir Diciukir Tentu ada sisa pengerjaan Pengukiran di batu itu Di lokasi Jogir Itu tidak ada jejak sama sekali Nah Kemudian Diciukir di empang Otomatis kan sekian Misalnya kita bangun di rumah tuh Sekian Truk batu Apakah semua batu itu Terbawa untuk bangun di rumah? Enggak ada sisa satu dua Di empang juga tidak ada Data-data sisa Kegiatan seperti itu Jadi Disitulah Saya mengatakan Legenda mitos itu Muncul karena ketahuan masyarakat Dia bangun Seperti itu Nah Tapi dari hasil penelitian yang ilmiahnya Batuan gunung Untuk menyusun punan gunung-gunung padang Itu berasal dari gunung padang Itu sendiri Ada di bawah teras satu Kemudian muncul Sebagian Di balik dinding Antara teras satu Dan teras dua Sebagian juga muncul Di teras dua Dan di teras tiga Di teras empat Setelah saya ekskabasi Saya tidak menemukan lagi Jadi Dia sumber batunya miring Agak Bisa dilihat Masih bisa dilihat Di permukaan gunung padang Dan disitu Kita bisa uji juga Dengan teori energi Ini istilah Teori energi itu Semakin jauh Dari sumber bahan Semakin kecil material Yang bisa terbawa Oleh Tenaga manusia Jadi ukuran Kecuali untuk Kutu-kutuan tertentu Bisa kita bandingkan itu Ukuran balok batu Panjang balok batu Yang ada di teras satu Dibandingkan yang teras empat Dan teras lima Di teras empat lima Itu makin kecil Ukuran batuannya Karena sumber batunya Ada di sekitar Antara teras satu Dan teras dua itu Disitulah Besar kemungkinan Mereka tambang Jadi Sumber batu Yang mereka banyak Bongkar Pada saat Mereka membangun punan Bunang gunung padang itu Ada di teras satu Itu simpulan saya Kolum narjoin Telah terbentuk Di banyak tempat di dunia Yang memiliki banyak Aktivitas vulkanik Mereka terkenang Di tempat-tempat tertentu Seperti Islandia Irlandia Dan Amerika Serikat Contohnya Menara setan Devil's Tower Di Wyoming Amerika Serikat Berusia Sekitar 40 juta tahun Dan tingginya 382 meter Para ahli geologi Sepakat Bahwa batuan Pembentuk menara setan Memadat Akibat suatu intrusi Namun Belum diketahui Apakah magma Dari intrusi ini Pernah mencapai permukaan Kebanyakan kolom berisi 6 Tetapi kolom berisi 4, 5, dan 7 Juga dapat ditemukan Di planet Mars Martevalis Adalah sebuah lembah Di segi 4 Amazonis Mars Terletak di 15 utara Dan 176,5 barat Panjangnya 185 kilometer Yang terbentuk Pada masa lalu Martevalis Adalah tempat penemuan Batu kolum narjoin Pertama di Mars Salah satu fitur geologi Paling dramatis Yang ditemukan Di sekitar planet kita Adalah sambungan Berbentuk kolom Yang terbentuk Dari pendinginan Batuan cair Banyak taman nasional Dan monumen Serta air terjun Yang tidak terhitung jumlahnya Dan bahkan Dari fitur Yang menakjubkan ini pula Muncul julukan Sebagai tempat lokasi Pendaratan makhluk Berintelijensia tinggi Terima kasih telah menonton